Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Selamat datang ke channel gue Seperti gue bilang Instagram gue beberapa hari lalu Kalau misalnya Yogasepta bakal datang ke YouTube channel gue Dan dia bakal menjawab pertanyaan kalian So now, let's welcome the guy Yogasepta himself So Yogasepta is a professional makeup artist Dia udah experience di makeupnya itu selama 17 tahun Dan dia melakukan makeup untuk beberapa selebriti Seperti Sofia Rajumba Abis itu juga Jennifer Bakhtin Dia juga YouTuber Dia juga di Anandas Jadi dia udah banyak banget buat perkahwinan Atau gak kayak juga foto shoot Jadi ini bakalan buat makeup gue seperti ini Seperti kalian bisa lihat, ini beda banget dari biasanya kan Aisnya lebih nyala gitu, lebih cetar Highlightnya, konturnya, semuanya Semuanya berbeda karena Itu sudah selesai Karena udah selesai dengan nama profesionalnya Oke? Terima kasih Oke, untuk bahasa-bahasa lagi kita langsung aja Get ready with us Where he will apply the makeup to my face Heeey 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 Oke sekarang Kak Yoga bakal mulai berdari base banget So pertama yang bakal kita taruh adalah Yang bakal kita taruh? Primer atau base makeup pasti ya Oke oke Dan by the way, untuk produknya bakal gue taruh disini Jadi kalian bisa lihat produk APM biasanya Kak Yoga pake Kemarin di instagram gue juga apa namanya Udah sempet tanya sama kalian Kalau misalnya kalian punya pertanyaan buat yoga set up makeup Dan emang udah lumayan banget Lumayan banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari kalian However, beberapa dari kalian itu kayak nanya pertanyaan yang sama Jadi gue gak bakal sebutin nama-nama kalian But I will just ask your question aja Jadi kalau misalnya kalian merasa itu question kalian I will ask him gitu Jadi basically gak ada yang gue tinggalin questionnya sama sekali Karena ya itu sama aja gitu loh So, ada salah satu pertanyaan yang pertama Bakal gue tanya ke Kak Yoga set up Where do you get your inspiration And what makes you wanna do makeup? Sebenernya kalau aku kan karena Sekolahnya dulu kan sebenernya fashion design kan Nah fashion design itu kan kita harus mikirin yang Total looknya tuh gimana Jadi bukan cuma ngedesign bajunya doang gitu Kita juga harus mikirin makeupnya gimana Rambutnya gimana Dan dari situ sih sebenernya terus suka yang Kayak kalau kita bikin Presentasi gitu-gitu Modelnya gue danain sendiri Oh gitu Awalnya sih sebenernya karena itu juga sih Dan memang gue suka sama fashion gitu Jadi kayak biar gak usah pake makeup artist lain gitu ya? Eh zaman itu juga belum ada juga sih ya Oh gitu Rata-rata ya kalau misalnya kita mau di makeup-makeupin Ya kalau buat model Ya kita harus kayak booking ke salon kayak gitu Oh gitu Istilahnya orang belum tau makeup artist itu apa sih Hmm Jadi kayak freelancer gitu-gitu belum banyak ya? Belum banyak Bisa pake Givenchy aja Iya Ini nyari kaca bedak ya tadi punya Givenchy Gimana caranya tuh? Givenchy 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 Okay Karena kita udah pengen mulai ke foundation Ada yang nanya disini Cara terbaik untuk cover acne itu dia gimana Kak? Cover acne Cover acne itu sebenernya sih harusnya kita pakai Apa namanya concealer dulu boleh Tapi kalau aku biasanya malahan Mendingan foundation aja dulu gitu Atau kalau misalnya kita bener nih mengaplikasiin foundation ya Justru kamu gak perlu concealer Oh gitu Sebenernya Walaupun jerawatnya sebanyak gue gini gak apa-apa? Iya gak apa-apa Nah Malah kalau misalnya jerawatnya lagi banyak banget Justru jangan terlalu ditumpuk banyak produk Biasanya dia jadinya flaky Atau kalau gak ya jadi pecah aja Hmm iya iya Jadi lebih baik apa namanya Lebih baik pakai full coverage foundation langsung Apakah pakai concealer terpisah gitu Boleh Dua-duanya boleh gak masalah gitu Tapi kalau misalnya kayak gak pengen terotable Jadinya ya Mendingan layer foundation aja Menurut aku jadi kayak double layer foundation Jadi foundationnya yang ringan gitu ya Yang ringan Dan kalau liquid sih pasti ringan ya Atau boleh juga cari yang liquid Cuma dia kayak teksturnya light gitu Karena ada yang kalau kita total dikit ya udah coverage kan Atau boleh kan kayak gitu Terus abis itu kalau misalnya udah keseluruhannya nih Di diemin dulu sebentar Misalnya kayak taruh lah berapa detik gitu Timpah lagi tapi timpahnya cuma di teksturnya doang Oh gitu Jadi dibuild ya Iya dibuild gitu Atau aku sih biasanya bilangnya jadi kayak di double layer gitu Kadang kalau pakai yang apa namanya Pake full coverage kadang rasanya berat banget gitu ya Berat banget tuh biasanya tuh jadi Malah makin nih ya Kayak jerawat gini nih Makin dikasih full coverage malah makin keluar Iya 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 sih Padahal mau menutupin tapi malah jadi lebih keliatan ya Iya Oke dan setelah itu ada juga pertanyaan ini Sebenarnya gue pernah mengalami hal ini Kesusahan paha ini Gimana caranya untuk menutupi complexion Yang kulitnya perawatan atau melupas Nah caranya sih sebenarnya Balik lagi adalah pilih foundation yang emang ringan Liquid ringan Terus kalo bisa dia jangan yang teksturnya jadi matte ya Kan ada tuh yang kayak Ya iya 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 Jadi yang normal aja yang biasa Terus cara pemakaiannya hanya bisa di tap Oh gitu Jadi gak pakai brush gitu ya Iya Terus kalo mau lebih bagus lagi Kalo aku kan ini pakai beauty blender kan gitu Kalo mau lebih bagus lagi sebenarnya pakai tangan Jadi kayak gitu Jadi dari awal ngambil sampai ngeratain ini di tap terus kalau misalnya dengan kulit yang perawatan kalau perawatan kadang-kadang dia ngelupaskan nah makin diginiin, dibosok atau dibuter nah itu dia biasanya makin cakey jadinya oh jadi di tap-tap gitu ya what makes it interesting dan kenapa gue tertarik banget sama Ka Yoga adalah karena Ka Yoga itu self-taught jadi dia gak pernah gak academy so buat kalian yang bener-bener kayak self-taught atau gak yang ber-makeup artis yang mungkin kayak ngerasa apa sih sekolah makeup itu terlalu mahal you know you guys can do it gitu loh because take an example like him dia self-taught dan akhirnya udah berapa lama Ka Yoga pengalamannya? apa lama ya ketahuan di umur gue 17 tahun sih ada sih udah gini aja deh makeupnya gue berharap seperti ini oke jadi kita tanya tentang Ka Yoga lagi ya kapan Ka Yoga memutuskan untuk menjadi MUA sebagai pekerjaan utama? ya di saat saya butuh uang bu aku tuh ternyata ya menemukan diri aku yang gila gue gak bisa kerja 9 to 5 sedangkan kalo kita kerja fashion ya ya kerja di garment kerja di asisten designer lah apa lah gitu-gitu kerjanya harus kerja kantoran kan terus udah gitu dibalik meja aja gitu-gitu kan ternyata gak bisa akhirnya terus yang ya kerja makeup itu karena pertama adalah ditaruhnya di mall ya kan? di counter gitu ya? ya dulu jaga-jaga kontor brand kosmetik gitu lah ditaruhnya di mall ya yang notabene nya kan pasti akan ngeliatin orang lewat lah apalah gitu-gitu jadi ya pokoknya terus ketemu orang gitu jadi gak bosen gitu jadi kerja sosialisasi ya maksudnya ada kontak langsung gitu ya bener jadi setelah itu cari kerja di tempat makeup gitu baru belajar lebih banyak gitu ya? iya tapi kan dulu kan kalo misalnya zaman sekarang orang-orang pada belajar youtube ya maksudnya belajar makeup tuh dari internet dari youtube blogger gitu kalo misalnya Kak Yoga dulu yang internetnya belum terlalu wow banget belajarnya dari mana? belajarnya dari buku buku jadi baca gitu ya? baca terus udah gitu beli buku mahal terus secara gaji gak cukup kalo misalnya buat beli buku mahal-mahal gitu kan akhirnya ke toko buku buka plastiknya ya ampun terus kita liatin terus gak ada handphone berkamera kan jaman gitu kan jadi liatin bener-bener liatin apalin oh tekniknya gini oh dia gini oh jadi disini di kesiniin gitu kan apalin tutup bukunya plastikin lagi balikin kerak oh ya ampun kayak gue dulu baca komik kalo bisa digramin gitu kemudian bertanya lagi jadi rekomendasi foundation dan powder favorit mas yoga untuk oily dan dry skin itu apa? kira-kira rekomendasi yang buat oily rekomendasi yang buat dry skin yang biasa yang saya udah pake aku sih gak ngikutin yang misalnya ini harus oily atau ini harus untuk dry skin ya karena menurut aku sih di cosmetic tuh gak yang terlalu begitu gitu kalo misalnya memang mau efeknya jadinya matte gak mau berminyak misalnya gitu ya ya berarti kayak primernya aja kita pake yang mattifying dulu misalnya kayak mattifying primer gitu gitu jadi jangan yang justru pake yang sheer primer misalnya kalo pake yang sheer primer kan jadinya malah jadi mengkilat-mengkilat kan berkatnya kan jadi kesannya kayak berminyak gitu atau kalo misalnya yang memang kulitnya kering dan gak kepengen kayak yang keliatan matte dia pake sheer primer tadi boleh oh jadi semuanya mau dari base gitu ya sebenernya semuanya dari base ya memang sih ada juga foundation yang memang dia bilang ini adalah matte foundation ya boleh dipake juga gak apa-apa jadi bukan masalah powder gitu kan bukan masalah itu by the way apa tadi lagi apa? jadi tadi ada yang nanya dan menurut gue ini banget fokus banget i think that's the reason kalian juga klik gitu loh jadi cara menjadi MUA dan cara branding diri sendiri dan langkah awalnya itu seperti apa kak kira-kira buat yang makasih para makeup artist yang baru-baru mau mulai gitu kira-kira mereka tuh harus mulai dari mana gitu atau gak cara yang lebih apa sih yang kak yoga punya saran biar mereka bisa lebih pede lebih ya tau jalannya kemana gitu kira-kira gimana iya harus banyak kerjasama dengan orang gitu loh maksudnya kerjasama dengan misalnya nih punya temen fotografer gitu eh bikin portfolio dong gitu misalnya ya kan gitu nah kalo kayak sekarang sih udah enak bikin-bikin portfolio bisa di posting di instagram iya iya ya sebenernya sih yang penting adalah rajin eksperimen juga gitu loh terus udah gitu jangan ya jangan apa ya istilahnya jangan yang malu-malu untuk yang ngasih tau ke orang gitu ya aku makeup artist loh iya sih kadang orang gak pedi gitu ya gitu kan makeup dong sama aku terus kalo misalnya emang taro lah gak ada klien atau gimana gitu ya ya udah makeupin aja temen-temen kamu siapa gitu ya buat latihan gitu loh buat latihan sambil akhirnya namuin ciri khasnya kamu sendiri misalnya gitu kan jadi setiap artis itu harusnya kayak punya style atau kunikannya gitu ya jadi orang bisa nginget oh dia ini nih dia terkenalnya dari ini bagus wajahnya gitu jadi sebaiknya tuh punya ciri khas ya kalo menurut aku sih jangan miru iya 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 harusnya begitu kamu punya ciri khas jadi orang bisa tau nih orang akan nginget iya jadi ini pasti makeupnya si yoga nih gitu gitu kan iya iya jadi dia alis ala yoga serba dan ada pertanyaan lagi disini apa suka-dukanya menjadi makeup artist dukanya kalo gak punya duit dukanya tuh karena kalo misalnya gak ada klien gitu ya iya terus kalo sukanya sih banyak sebenernya seru kok jadi makeup artist itu cuma harus apa ya namanya harus bisa fleksibel dengan pertama fleksibel dengan siapa yang kamu makeupin misalnya fleksibelnya kayak yang aku gak bisa kalo alisnya tebel misalnya gitu kan udah berarti kamu harus bikinin alisnya tipis kayak gitu misalnya jadi kayak vrela apa sih namanya ngikutin aja gitu ya yang mereka mau gitu sukanya sih ya kalo misalnya orang happy dengan kerjaan kita kan ya otomatis kita juga pasti akan seneng sama gitu jadi saat kalo misalnya pelanggan yang puas gitu ya setiap pekerjaan kan pasti ada naik turunnya pasti ada gitu tapi jatohnya keliatannya bukan buka gitu ya iya itu perjalanannya aja gitu jadi misalnya kalo ada apa namanya kayak klien yang kayak bener-bener demandingnya beda banget sama gayanya Kak Yoga Kak Yoga ikutin aja ya atau kayak tetep apa saja ya tetep yang misalnya kalo mau lebih cocok mungkin harusnya kita giniin aja coba dulu mau gak gitu oh gitu jadi diajak kompromi ya iya dong kita juga harus kasih masukan dan ada pertanyaan lagi buat Kak Yoga alat-alat makeup kan mahal pertama kali mulai apakah Kak Yoga langsung pake yang mahal atau pake yang murah dulu pake yang murah jadi pake drugstore tapi kan yang buat gue jadi penasaran banget karena kan jaman sekarang tuh makeup drugstore itu banyak ya tapi sedangkan jaman dulu itu kan dikit banget untuk pertama kali Kak Yoga mulai jadi brand atau yang Kak Yoga paling sering pake untuk Kak Yoga babal mulai itu apa? brand lokal aja oh brand lokal pack misalnya ya kan gitu itu pake juga terus krayolan pernah denger krayolan kan iya kalau krayolan sih sebenernya terkenal ya iya tapi ya lumayan yang itu termasuk ke Bua Debe ya iya lumayan yang murah lah gitu maksudnya kita dulu dan belinya emang satu-satu gak mungkin sekaligus beli satu set set gitu apa namanya foundation berapa warna gitu gak bisa kan jadi kita ngumpulin gitu oh gitu apalagi aku kan lahir bukan dari keluarga yang kaya kan jadi memang harus kayak apa namanya punya duit nih apa makeupin orang gitu kan masuk beli makeup lagi sisihin sisihin misalnya ah pengen beli eyeshadow nya ini gitu atau pengen beli lipstick nya ini gitu jadi emang ngumpulin jadi apa yang udah Kakak kerjain Kakak pakai lagi buat tambahin gitu ya betul jadi basically pasti mulainya dari yang kecil-kecil dulu iya sampai kita harus pintar manage pemasukan sih kalau enggak misalnya nanti abis dapet apa namanya dapet fitur sudah gitu foya-foya beli makeup begitu berperang ada pertanyaan lagi dari temen kita karena temen kita dari lo pada maksud gue eh betul kalau cuma punya waktu 5 menit kira-kira makeup apa yang bisa aku pakai dan yang bakal ngebuat make a difference gitu loh jadi kayak misalnya bau mentelat dan pengen banget ya mukanya tuh ada effortnya gitu loh kira-kira apa nih yang paling penting dipakai pakai BB cream BB cream bedak tabur pakai alis lip gloss blush on nah maskara boleh kalau sempet ya tapi sebenernya sih maskara harusnya bisa bisa aja sih di jalan tetap masih bisa pakai maskara dong yang agak susah mungkin sisi krim sama alis kalau blush on masih bisa kejualan kalau di motor mungkin susah gitu tapi kalau kayak misalnya kalau naik bis aja pun bisa dong kalau dapet duduk ya kan terus pakai maskara jadi kalau kayak bronzer atau contour gak usah lah ya ngapain sehari-hari dia pakai contour dia lupa loh kalau dipegang kaca dari tadi dia takut nanya loh oh bagus banget iya dong di sini ada yang nanya soal eyeshadow how to blend eyeshadow perfectly yang do's and don'ts jadi yang harus dilakukan dan sampai nggak boleh dilakukan untuk cara ngeblend eyeshadow gitu oke kalau ngeblend kalau aku biasanya jadi setelah kita pakai primer itu sebaiknya eyeshadow itu di tak dulu tapi brushnya brushnya ya boleh sih kayak yang round brush misalnya kayak gini nih yang aku pakai nih atau misalnya yang nah yang agak pipih oh yang nah ini yang agak pipih misalnya itu ya gitu boleh sih cuma tetap kalau di awal adalah aku biasanya ini di tak dulu nah kalau udah di tap kalau udah siap bersihin yang di kuas ini bersihin di kertas atau tissue baru kemudian kita blend di bagian ujung-ujungnya ya bagian yang keluar-keluar ke atas apa ini namanya ke highlight jadi ngeblendnya ini pun jangan ditekan kalau misalnya ditekan kalau misalnya ditekan dia nggak akan jadi memudar nah sebaiknya kan kalau blending eyeshadow kan dia makin kata dia makin memudar itu caranya si apanya kuasnya ngambang aja ngambang jadi jangan ditekan This is gorgeous Gorgeous Jadi dimana harus ditekan Kapan harus ditekan Kapan tidak boleh ditekan Hanya boleh diusap Iya makanya sebenarnya itu peraturannya tidak ada juga Jadi tergantung makeup yang kita mau achieve itu Nanti gimana Itu bisa berbeda Jadi ada salah satu followers Aku yang asal dari Papua sana Warna eyeshadow apa yang cocok buat kulit hitam? Apa aja sebenarnya cocok sih Kalau menurut aku ya Tergantung cara ngebaurinnya gimana dulu Tadi itu Cara ngebaurinnya dulu Yang harus di Istilahnya ditekanin Jadi sebenarnya itu tidak ada larangan Warna kulit hitam Tidak boleh pakai warna terang-terang Tidak boleh pakai warna gelap-gelap Boleh Tergantung pertama adalah Matching lagi dengan outfit pertama Terus udah gitu Occasionnya mau kemana dulu Gak mungkin doang kamu mau ke pasar Beli petai misalnya Tapi eyeshadownya merah Ya kan? Boleh sih mau pakai eyeshadow merah Tapi mau kemana dulu Dan udah gitu paling penting adalah Bagurannya dulu Bagus atau enggak Kalau misalnya cuman kayak Ditumpuk-block gitu misalnya Nah kan akhirnya juga Walaupun warna natural Tapi juga tetepnya jadi jelas Dan ada pertanyaan Dari Chubby Dumpling namanya Apa perbedaan makeup Murah dan mahal? Tips memilih makeup untuk mengulang? Kayaknya sih dia Maksudnya kayak Pengen tahu Makeup yang lebih bagus itu Yang drugstore Atau yang high-end gitu Dan cara Dia kan nike sih Kedengerannya dia tuh Gak pernah makeup Tapi dia pengen gitu loh Jadi menurut Kak Yoga Apa sih namanya? Tips memilihnya itu gimana deh Milih makeup buat yang sama sekali Gak tahu apa-apa gitu Emang sih Kalau di cosmetic itu Ada harga Ada barang Jadi makin mahal Sebenernya memang Produk itu pasti akan Makin bagus Makin mahal Produk itu akan Makin bagus Gitu kan Cuman sebenernya Balik lagi Ke how you Applying Sebenernya Balik lagi ke Caranya kita Kalau misalnya kita Makeup-innya istilah ini Kayak ngeblending eye shadownya Bagus Gitu kan Orang kan gak tahu Misalnya kamu pakai produknya Yang tarolah murahan Kalau kata orang ya kan Atau drugstore Misalnya Jadi kalau menurut aku sih Adalah kalau misalnya Memang kamu pemula Cari produk yang Memudahkan kamu untuk Bekerja Contohnya? Ya contohnya misalnya Kayak eyeshadow Cari eyeshadow yang gampang Dibaur Gak peduli Dia mau mahal Mau murah Tapi cari yang gampang Dibaur Gitu Terus kalau misalnya Kita cari yang Ngegampangin kita deh Gak harus mahal Gak harus murah Kalau untuk pemula Kalau buat aku Jadi kayaknya Nonton banyak review Gitu kali ya Baca-baca Cosmetik yang bagus Gitu Boleh Tapi yang paling penting Memang harus kita cobain sendiri Harus kita praktekin Sebenernya itu juga Pinter-pinter review kali ya Pinter-pinter Nanya temen Atau enggak Jangan percaya langsung Sama Mbak Yang diomong Gitu Iya Harus kita Tanya-tanya Yang sebenernya Tanya itu yang bener Jangan langsung makan Omongan Mbak-Mbaknya Iya Kadang kan orang Jadi males nanya Karena Counter-counter Mbaknya itu suka Muka-semuka Asem Jadi orang males nanya Dan jadi malu sendiri Gitu kan Padahal kan sebenernya Boleh-boleh aja Iya Buat kalian yang kerja Kerja di makeup counter Please ya Ini buat dari costumer Aku disini beberapa yang Mereka punya six sense Mereka tuh ngeliat Tuh anak-anak kecil lari-lari Katanya disini Oh my god Tapi yang kita gak ngeliat Selamat lihat gak apa-apa Cuman Kalau apa sih Gak apa-apa Gua gak digangguin Apa gua gak digangguin Ternal normal experience Pertanyaan lagi Menurut Mas Yoga Hal yang membedakan makeup anda Dengan MY yang lain itu apa? Buat unik stylenya Membuat unik ya Kayaknya Mungkin ya Sebenernya menurut aku Pasti akan bedalah Dengan orang lain Karena kerja tangan Gak ada yang Gak ada yang sama Tapi yang jelas Kalau aku tuh Alirannya aku tuh Aku lebih suka makeup natural Sama aku tuh Suka makeup vintage Gitu gitu Jadi aku tuh kayak 50s makeup 50s to 60s sih Kalau aku Walaupun sekarang ini Slay banget Kalau ini slay banget Ini level youtube ya Bener Level youtube Bener 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 Gak kok gitu doang Oke Pertama kali Kak Yoga itu Pake makeup itu kapan? Misalnya makeup ke makeup sendiri Maksudnya ke muka Kak Yoga sendiri kan? Karena sometimes Kalau lu follow instagram media dia Dia tuh masih suka eksperimen ke mukanya sendiri juga Iya 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 Jadi Pertama kali Kak Yoga Coba apa sih namanya Kayak beneran Pake makeup sendiri Itu kapan? Maksudnya ngebuat Apa sih Momen-momen gitu lah Ada momen yang aneh Gak kayak gimana Nyokap atau gimana Gitu Sening Aku ya Udah Coba Apa Pake eyeliner Plus 3 SD Kayak orang tua Kayak pernah ada Kayak Kok main makeup sih Gitu ya Gitu Gitu Mau jadi apa Gitu kan Tapi sekarang gak apa-apa kan Of course Sekarang sih ya udah Semua juga udah tau Gitu ya Ya emang dia Ininya disitu Gitu ya Seniman Bidangnya Bidangnya disitu Yang jelas sih Bukin ke orang tua Kalo yang kamu kerjain itu Gak setengah-setengah Dan emang pasti positif gitu Maksudnya Kamu gak cuman ini Sekedar iseng Gitu Jadi ada hasilnya ya Emang kamu effort gitu loh Dengan Dengan Apa namanya Emang kamu Apa Niat gitu loh Apakah Kak Yoga punya filosofi Tersendiri Tentang cara Kak Yoga melihat makeup Lain gitu Kalo aku sih ngeliatnya Di art sih Ya mungkin Karena aku basicnya juga Emang-emang seniman Basicnya kanan gitu Jadi aku tetep ngeliat makeup itu Adalah How we create Our look Ya gak sih sebenarnya Aku express our art gitu ya Bener Terus udah gitu Dengan makeup kan Kita sebenarnya bisa berubah-berubah Ya gak sih Ya sebetul Berasa yang Aku pengen kayak Misalnya jadi Make up-nya yang Eh apa Look-nya ya Aku pengen matanya jadi naik ke atas Berarti kan kita bisa bikin Dengan eyeshadow jadiin Cat eyes gitu ya kan Nah dengan makeup kan Kita bisa mainannya kayak gitu Bisa berubah-berubah Jadi dia transformatif Jadi lebih ke artistiknya ya Makanya kenapa aku ngeliatnya sih Memang dari segi artnya Kalau aku Soalnya makeup is fun sih Kalau buat aku ya Make up itu harusnya Should to be fun Jangan sampai yang Terus gara-gara makeup Dibudakin makeup Istilahnya Aduh gue gak bisa nih Kalau gak pakai bulu mata Misalnya jangan begitu juga Dan untuk contouring Kak Yoga Biasanya langsung sampai mulut Atau kayak berhenti di tengah mata sini Karena kadang ada yang bilang Sampai sini Atau gak ada yang bilang Sampai setengah sini Bebas Sebenernya itu sih boleh Nah balik lagi ke selera Kalau buat aku ya Kayak gitu Tapi kalau misalnya Pengen keliatannya Natural contour Berarti memang kita Boleh bikin setengah mata Hmm Cuman kalau pengen keliatannya Lebih sexy Lebih fierce Kita boleh bikin sampai ke Garis Mulut Sudut bibir Oke oke Apa ya Elehana Apa elehan Elehan Kalau orang Orang Belanda bilang Elehan Dan kalau pakai blush Emang harus senyum Atau enggak Boleh 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 Tapi gak senyum juga gak apa-apa Tuh Tuh Terus sebaiknya sih Yang pakai kuat Oke Untuk pertanyaan terakhir Buat Kak Yoga Septa Sekolah makeup kan mahal Menurut Kak Yoga Apakah perlu adanya sekolah makeup dengan kualitas bagus untuk yang kelas menengah Perlu lah Perlu lah Boleh Ya kebetulan kalau aku disini ya Di tempat aku Kita apa namanya Ya short for Sebenernya itu cuma kaya kursus gitu-gitu Dan memang Enggak yang Enggak yang terlalu mahal lah Bukan 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 Jadi ini memang cuma tempat kursus aja Dimana yang kalau misalnya memang Orang-orang yang kira-kira Enggak bisa bayar Buat kalau sekolah resmi kan bisa berpuluh-puluh juta Misalnya ya kan Kalau disini enggak Jadi itu sengaja aku bikin Supaya orang-orang yang memang bener-bener serius Mau belajar makeup Mau jadi makeup artis Dengan Dengan keadaan Apa namanya Istilahnya kaya Harga yang Bisa dijangkau lah Djangkau gitu Tapi sebenernya balik lagi adalah Kitanya aja gitu Jadi kita banyak belajar ngeliat Ngeliat Youtube kek Atau misalnya ngeliat di buku Jadi memang tetap kita harus explore sendiri Iya Setelah itu bisa kita asah sendiri juga Bener Kita bisa kembangin sendiri Finish Gua udah kaya cewek di playboy gitu Iya 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 bener-bener Tapi versi Tapi versi makhl Gua gua bilang kalo pertanyaan yang terbaik dari kalian tanya itu Itu bakal dapet hadiah dari gua dan kaya yoga Dan the best question is From Siapa berapa ya tadi? Jasmine Salman Jasmine Salman Yeay Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk DM gua di instagram Biar lu bisa kirim Apa namanya? Kirim rata-rata lo gue dan gua bakal kirim ke lo Jadi ya That's it That's the video guys Thank you so much for watching Terima kasih 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 Dan kalo kalian penasaran sama kaya yoga Jangan lupa untuk follow instagram Dan di sini kaya yoga juga punya sekolahnya So coba jelasin sekolahnya itu ngapain aja Bukan sekolah sih sebenernya lebih kaya kursus sih gitu Jadi sifatnya private banget Jadi kamu ga bareng-bareng Istilahnya ga rame-rame lah sama orang-orang gitu Di dalam satu kelasnya itu cuma 3-4 orang Terus Belajarnya step by step Jadi kamu ga yang langsung Kamu belajar makeup ini? Engga Pokoknya step by step gitu-gitu Pokoknya buat info lengkapnya Info lengkap banget Tinggal kontak biodata yang ada di IG MUA pun ada ya Untuk mau jadi MUA pun ada ya Sebenernya fokusnya lebih ke MUA sebenernya Tapi pun untuk private juga ada Misalnya kalo pengen makeup sendiri gitu ya Kayak kamu waktu itu kan So something like that Oke so yes thank you so much you guys for watching guys Info dengan apa sih namanya sesi kita gini Kalian bisa tau Kalo misalnya kalo kalian baru pengen jadi makeup artist Dan apasih kayak beberapa pertanyaan kalian bisa terjawab Oh iya Kalo misalnya kalian suka video ini Bagi give it thumbs up Jadi di like dulu videonya ke atas Jumpul atas Dan kalo misalnya kalian tetep pengen lihat video gue Dan muka gue dan my personality Jangan lupa hit subscribe button Yes you know what you gotta do Dan sampai jumpa di video Bye And thank you so much for my friend right here Show your face Duh Oke And thank you so much for go fight the fairies Bye guys Bye Bye